Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi billah syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Amma ba'du Kaum muslimin rahimahumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atwa'illah astagandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 228 Pada hikmah nomor ke-228 ini Imam Ibn Atwa'illah menuliskan Laulamaya dinun nukusi matahak koko serusairin Itulah masafata bayna kawabainahu at-tatat Seandainya tidak ada berbagai medan nafsu Pasti tidak akan nyata perjalanan orang-orang yang berjalan kepada Allah Karena tidak ada jarak antara kamu dengan Allah Di mana kendaraanmu dapat melipatnya Menempuhnya Dan tidak ada pemutusan pemotongan antara kamu dengan Allah Sehingga hubunganmu yang menghapusnya Kau muslimin rahimahumullah Pada hikmah kali ini Imam Ibn Atwa'illah itu menjelaskan Laulamaya dinun nukusi matahak koko serusairin Itulah masafata bayna kawabainahu Seandainya Tidak ada Hawa nafsu Yang memisahkan Yang membuat jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita tidak akan punya Jarak yang bisa kita tempuh Untuk mendekat kepada Allah Lalu dengan kata lain Kalau kita kepengen mendekat kepada Allah Caranya bagaimana? Caranya kalahkan hawa nafsu kita Kendalikan hawa nafsu Maksudnya begini Misalnya ada Jalil yang mengatakan Allah itu maha dekat Sangat dekat dengan kita Bahkan lebih dekat daripada kita Tapi faktanya sebagian kita Tidak merasakan kedekatan kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena ada hawa nafsu tertentu Kalau kita kepengen merasakan Kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalahkan hawa nafsu Kendalikan hawa nafsu Maka jarak Yang menghalangi kita Dengan Allah akan Berkurang Bahkan akan tidak Kau muslimin rahimah kumullah Bahkan Salah satu cara Untuk mengendalikan hawa nafsu Itu menjadikan hawa nafsu Sebagai kendaraan kita Contohnya kita punya nafsu virahi Jadikan nafsu virahi sebagai kendaraan Untuk mendekatkan diri kepada Allah Gimana caranya? Menikahlah Kemudian berhubungan badan dengan istri yang alal Yang kita punya rasa cinta terhadap dunia Maka jadikan nafsu virahi sebagai kendaraan Gimana caranya? Carilah harta yang alal Dengan cara-cara yang alal Setelah dapat kita zakati Lalu kita gunakan pada hal-hal yang alal Jadi nafsu kita kemudian menjadi kendaraan Kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sebaliknya nafsu kita menjadi sesuatu Yang menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau Anda bertanya Kenapa selama ini saya merasa jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka salah satu jawabannya Yang menjauhkan Anda dari Allah subhanahu wa ta'ala Adalah nafsu Anda sendiri Jika ingin mendekat Kendalikan hawa nafsu Kalahkan hawa nafsu Bagaimana caranya? Jadikan hawa nafsu tersebut sebagai kendaraan Untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya nafsu makan Makanlah dengan makanan Yang halal dengan cara makan Sesuai sunnah Rasulullah Setelah makan lalu juga digunakan Untuk hal-hal yang positif Menjadikan nafsu makan Sebagai kendaraan mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like subscribe channel ini Rabbana taqabbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilahi Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika